Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menggandeng pemilih pemula sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu 2024. Diharapkan pemilih pemula dapat terlibat mengawasi jalannya pemilu serta mencegah penyimpangan. Sebanyak 100 pemilih pemula, perwakilan dari Kabupaten Temanggung, Purbalingga, Boyolali, Suko Arjo, dan Grobokan mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif dari Bawaslu di Temanggung, Jawa Tengah. Perwakilan pemilih pemula diberikan pendidikan berupa proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan tugas pokok Bawaslu dengan menggandeng pemilih pemula diharapkan pengawasan pemilu menjadi maksimal khususnya terhadap pelanggaran pemilu seperti kampanye hitam dan politik uang. Program P2P ini adalah bagian dari pengembangan pengawasan partisipatif yang itu kalau kita baca dalam Undang-Undang Tujuh adalah bagian dari tugas konstitusional Bawaslu bagaimana menggandeng melibatkan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pengawasan pemilu. Kelibatannya apa? Keterlibatannya ya mereka minimal bisa melakukan pencegahan pelanggaran di lingkungan keluarga, lingkungan kerabat, dan lain sebagainya. Syukur misalnya ada dugaan pelanggaran, teman-teman kader pengawasan ini yang nanti akan memberikan informasi melaporkan kepada masyarakat.